Saudara diduga membeli konten pornografi milik Dea Onlyfans, komedian berinisial M dipanggil polisi untuk dimintai keterangan pada Kamis besok. Polisi menduga komedian ini membeli konten porno milik Dea secara langsung tanpa melalui perantara. Polda Metojaya akan terus mengusut kasus pornografi yang menjerat Gusti Ayu Dewanti alias Dea Onlyfans. Salah satunya akan memeriksa seorang komedian ternama berinisial M yang diduga membeli konten porno milik Dea tanpa melalui perantara, karena keduanya diduga saling mengenal. Temuan fakta baru ini setelah polisi melakukan pemeriksaan lanjutan dan memeriksa barang bukti dari Google Drive berisi konten bermuatan pornografi milik Dea Onlyfans. Dalam waktu dekat, polisi akan memanggil komedian berinisial M untuk dipiksa penyidik untuk mengetahui apakah dia turut menyebarkan konten pornografi milik Dea. Kita melihat dari akun atau Onlyfans, tapi sudah beredar di Indonesia. Nah, ternyata benar pengakuan daripada saudari ide bahwa sudah ada orang yang membeli video-video tersebut ya. Nah, sudah banyak yang membeli. Ini kita sedang analisa siapa saja yang membeli. Dari beberapa orang tersebut, kami sudah menganalisa ada satu orang, seorang komedian terkenal dengan inisial M. Sebelumnya, polisi juga memeriksa beberapa saksi. Salah satunya pacar dari Dea Onlyfans. Pacar dia pun mengaku video yang beredar hanya untuk konsumsi pribadi. Meski tidak ditahan polisi dan hanya dikenakan wajib lapor selama penyidikan, Dea Onlyfans terancam pasal berlapis, yaitu Undang-Undang ITE dan Pornografi, dengan ancaman hukuman 6 dan 12 tahun penjara.